Sosialisasi tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah ini digelar di kantor KPU Jalan Bantaran Kota Malang minggu petang. Sosialisasi dilakukan KPU Kota Malang menjelang pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang. Secara spesifik, sosialisasi tahapan pendaftaran pasangan calon ini juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 dan 70. Komisioner KPU Kota Malang Ali Akbar bilang berdasarkan putusan MK tentang ambang batas syarat dukungan dalam pencalonan yakni 7,5 persen suara, maka di Kota Malang sendiri partai politik bisa mengusung paslon dengan 37.792 suara sah. Anggara tersebut didapat dari 7,5 persen dari jumlah DPT di Kota Malang. Dengan putusan tersebut setiap parpol atau gabungan parpol memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota dalam pilkada. 650-an ribu DPT di Kota Malang maka sesuai dengan PKP U8 kita punya ketentuan yang mencalonkan itu adalah yang memiliki 7,5 persen atau putusan MK itu ya, hasil perubahan itu. Makanya dari 7,5 persen itu maka menemukan setiap pasangan calon yang boleh mendaftar menjadi pasangan calon adalah 37.792 atau 37 ribu. Selain itu dalam sosialisasi ini Komisioner KPU juga tengah mempersiapkan segala sesuatu sebelum pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang pada 27 hingga 29 Agustus nanti. Dede Presetio, Kompas TV Malang, Jawa Timur